Hai harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mau kufaton ala fatawal ulama atau ala fatawit ulama fatawah fatawit raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama sekarang yang merupakan garis ulama dalam kotak bernegara itu apa itu panjang repot misalnya begini kita punya Ambon punya Maluku kita punya NTT ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia NTT dan apa Ambon irian jaya yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama itu sudah masalah bernegara misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam syariat Islam yang mana kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam tapi termasuk syariat Islam adalah menjuaga peluang dakwah ini catat dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian entetik keluar dari Indonesia Ambon kemungkinan kita jawa di Ambon malah tidak ada juga kemungkinan isklamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia Indonesia mulai dulu wali sanggap maling ya api sampai tukang jino ya api tukang dadu ya api itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batin dengan di API masih ada peluang komunikasi dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang cakwa ada peluang pembina 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 yang rembakan ada jenisnya kisah itu oke gua banteng ya torek ini waktu itu bajingan tobat atau gua ngusungkan bebas itu nanti juga gua ketemu gua senyum gua ngusungkan senyumnya nanti tobat artinya apa saat kita ekstrim atas namakan dan batin malah lari meskipun kita juga punya teori yang lain karena ini tidak selamanya berjalan lancar kadang gue kancana nonakal ya belakang senang kancana nonakal ya katot senang selingkuh senang sebab itu ya benih oleh FPI ya kebenih nyatanya pribumi sati kadang ya katot senang nungkus kancana-nungkus kancana kalau kadang senangkali orang anut gus kadang gusnya katot senang nah malah jadi rober jadi disi pertama ga wajibnya gusnya senyumnya nyanyi orang-orang yang berbeban malah mirisan malah hahaha artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar tapi kita atas nama manhat metode kita seluas mungkin punya wajah nage dan terus kita punya banyak pilih pilih ini disebut istilah kulah imah tetap nama roh roh ma makanya yang kamu maksud dengan syariat islam itu apa kalau sering bilang ya itu misalnya ditetapkan undang-undang gini setiap syariat islam kenapa kita ngemis ke negara nunggu diundangkan kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat islam nunggu diundangkan kenapa setiap syariat islam kita ngemis ke negara dulu ketika bububaran ahmadiyah juga kita ngemis ke negara tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti nunggu ahmadiyah kalau anak saya ini misalnya tokoh ahmadiyah kalau menarik di bangku saya ini saya mau ngomong di bagi saya ikhono saya kali-kali nyala nunggu di barang saya mau ngomong bagaimana mungkin kita jawa anak kita isun ini medit kita non sun nih loh ketika orang lari ini aliran-aliran dari aliran apa ses aku kan nanti sisa pengirahan aku melalui berkorok ke medit ya berkorok popo berkorok na Terima kasih.